Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini masih di cerita yang ditulis oleh Restu Hiraat Maja Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Yaitu sebuah kisah yang berjudul Catatan Pesukihan Sebelum kita masuk ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silakan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan jangan lupa di follow juga akun penulis Seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita simak berikut ini Saya sebenarnya takut untuk menceritakan hal ini Terlebih lagi ini tergolong aib Dan entah kebenarannya seperti apa Namun ketika beberapa hari yang lalu Saya pergi ke Pekalongan Saya diceritakan dengan detail Mengenai pesukihan itu Saya akan menggunakan sudut pandang narasumber Dan saya perbaiki alur ceritanya Jadi dimohon untuk sabar dan tenang Dalam mendengarkan kisah ini Kisah ini bermula saat ada seorang pengusaha Yang sedang merintis Ingin memajukan usahanya hingga ke macanegara Bisa dibilang usaha ini sangatlah terkenal Di tempat yang saya maksud Sebut saja Sugeng Dia telah beristri Dan memiliki satu orang anak Sedangkan keluarga dari saudara lainnya Sangatlah banyak Bisa dikatakan ponakan dari Pak Sugeng ini Jumlahnya banyak Total ada tujuh keponakan Yang dimiliki oleh Pak Sugeng Dari masing-masing empat saudaranya Masing-masing nama keluarga dari Sugeng antara lain Anak pertama bernama Soleh Memiliki dua orang anak kembar Yaitu Reni dan Roni Anak kedua adalah Sugeng sendiri Memiliki satu orang anak bernama Warnia Anak ketiga adalah Siti Memiliki satu orang anak bernama Dani Anak keempat adalah Darsim Memiliki dua orang anak bernama JJ dan Wahyuni Anak kelima adalah Safari Memiliki dua orang anak bernama Rafi dan Mulan Total keponakannya ada tujuh Dan saudara Sugeng, kakak beradik adalah empat Sekarang saya akan menceritakan lebih dalam Tentang keluarga Sugeng Keluarga yang dimaksud melakukan pesukihan Batang 2001 Bu Sumira merupakan seorang ibu yang memiliki lima orang anak Anak-anak itu bernama Solehat, Sugeng, Siti, Darsim, dan Safari Kelima orang anaknya memiliki tabiat yang berbeda-beda Ada yang gila harta Ada yang memiliki ambisi yang besar untuk menjadi orang kaya Ada pula yang cinta terhadap keluarga dan tidak ingin kehilangan satu pun keluarganya Ada yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk Selama itu menguntungkannya Maka tidak berpengaruh terhadap dirinya sendiri Ibu Sumira tinggal bersama dengan lima orang anaknya Entah karena ketika suaminya meninggal Dia harus bekerja untuk menghidupi kelima orang anaknya Atau karena rasa prihatin yang dimunculkan oleh dirinya sendiri Terhadap kesejahteraan anaknya di masa yang akan datang Dalam keseharian, Ibu Sumira biasa berjualan keliling Tidak peduli berapa banyak yang dia dapatkan dari hasil perjualan Yang pasti, dia akan gunakan untuk keinginan anak-anaknya Bermula dari sini, muncullah ide gila dari seorang anaknya yang bernama Sugeng Tanpa diketahui apa yang dipikirkan resiko ke depannya Sugeng diam-diam memberanikan diri Untuk melakukan sebuah hal yang sangat dilarang dan mengerikan Dia melakukan perjanjian kontrak dengan seorang dukun Yang tujuannya adalah untuk menjadi orang yang kaya raya Sugeng sendiri merupakan seorang pengusaha yang sedang merintis kecil-kecilan Sugeng berupaya untuk merahasiakan ini dari seluruh keluarganya Agar tidak diketahui dari mana dia mendapatkan uang yang melimpah Bisa dibilang, Sugeng nekat karena permasalahan ekonomi Yang mencekik leher keluarganya hingga kesusahan Jalan yang ditempuhnya ini dia sadari sebagai jalan yang salah Dan beresiko berat terhadap dirinya sendiri dan juga saudara-saudara yang lainnya Batang awal tahun 2002 Bu, aku dan Darsim akan tinggal di Pekalongan untuk merantau Ibu disini bersama dengan Sugeng dan yang lainnya gak apa-apa kan Tanya Siti kepada Bu Sumira Mau apa ke Pekalongan, du? Tanya Bu Sumira Ibu tahu sendiri Beras sudah mahal Makanan sudah naik semua Jalan satu-satunya adalah merantau untuk menghidupi keluarga kita Jelas Siti Tapi Ndok, kamu gak kasihian sama ibu Tanya Bu Sumira Siti agak berat menjawab pertanyaan sensitif ini Dia tidak mau ibunya berlarut-larut dalam kesusah payahan Yang dilakukannya setiap hari Bu, insya Allah nanti aku kirim tiap bulannya Agar ibu gak usah jualan lagi Akhirnya, dengan terpaksa Bu Sumira mengizinkan Siti dan Darsim Untuk merantau ke Pekalongan Memang tidak terlalu jauh antara Pekalongan dan Batang Daerah tetangga yang dinilai sudah berkembang Dengan nilai UMR gaji yang dibilang lumayan ini Harus dijadikan tempat pelariannya Akhirnya Siti dan Darsim berangkat Geng, nitip ibu ya Saya dengan Darsim ingin merantau ke Pekalongan Kamu jaga yang lainnya Ucap Siti Sugeng tersenyum Walaupun dia sudah bekerja Namun belum juga mampu untuk menghidupi seluruh keluarganya Kini tinggallah di Batang yaitu Ibu Sumira Sugeng, Solehat dan Safari Sedangkan Darsim dan Siti Dia merantau ke Pekalongan Siti dan Darsim berada di tempat yang berbeda di Pekalongan Siti berada di kabupatenya dan Darsim berada di kotanya Namun keduanya sering sesekali bertemu Walau sekedar membahas sedikit demi sedikit hasil dari perantauannya Pekalongan pertengahan tahun 2002 Siti bermaksud untuk menemui Darsim di sebuah tempat yang terkenal dengan makanan lesatnya Wajar saja Karena keduanya sudah bekerja Mereka pun bertemu di tempat yang tidak biasa Mbak, kamu tahu nggak? Sugeng sudah kaya Sudah terkenal Ucap Darsim Ah, kata siapa? Kok aku nggak tahu? Tanya Siti Aku tahu dari temanku, Mbak Siti tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Darsim kepadanya Tentang kemajuan pesat yang dialami oleh Sugeng Sebentar, aku mau tanya Kamu tahu dari temanmu? Teman kerjaan? Tanya Siti Iya, Mbak Teman kerja Jelas Darsim Kan kamu kerja di restoran Kok bisa? Tanya Siti Kebetulan pasokan makanan diambil dari Batang Dan katanya yang punya itu adalah orang asli Batang Namanya Sugeng Siapa lagi tahu yang namanya Sugeng Kalau bukan kakak kita sendiri Siti agak terkejut Bagaimana bisa Sugeng melakukan itu semua dengan cepat Hanya dalam hitungan bulan Dia sudah tersohor di seluruh penjuru negeri Namanya menjadi sebutan bagi para kaum bawah yang membutuhkannya Mbak seorang raja yang dinisbatkan dengan tiba-tiba Pertanyaan demi pertanyaan muncul di penak Siti Apakah Sugeng benar-benar pekerja keras? Mbak, kok melamun? Tanya Darsim Eh, enggak kok Bagaimana kalau kita besok pulang ke Batang? Tanya Siti Boleh mbak Atas kesepakatan bersama Mereka pun akhirnya pergi menuju ke Batang keesokan harinya Siti dan Darsim berangkat ke Batang menggunakan bis Mereka berdua meminta untuk izin kepada tempat kerja masing-masing Karena ada urusan keluarganya Batang pertengahan bulan 2002 Sugeng tampak sedang memandangi para pekerjanya Yang sedang mengangkat ikan-ikan asin Hasil tangkapan nelayan Bos, hari ini kita akan mengirim ke Singapura Jelas salah satu pekerjanya Siapkan semuanya Jangan sampai ada yang ketinggalan Siap bos Ucap pekerja itu Tepat dengan itu Siti dan Darsim mendatangi lokasi yang dimaksud Mbak, itu Mas Sugeng Senyum Darsim Siti tersenyum mendapati kakaknya sudah sukses menjadi bos besar ikan di daerah Batang Mas Sugeng Teriak Darsim dari kejauhan Wala Darsim Bagaimana kabarnya? Tanya Sugeng Alhamdulillah bagus mas Kamu sekarang menjadi bos besar yuk Wala mantep Sugeng tertawa lega dengan Darsim Siti hanya memandangi mereka berdua sambil tersenyum Mbak Siti, sini Teriak Darsim Oh iya, aku lagi liatin pantai yang bagus ini Udah lama ya Kita gak ke pantai bareng-bareng Semenjak bapak meninggal Ucap Siti Wala, kamu masih inget kenangan itu Sudahlah, kita gak usah ingetin itu lagi Bapak juga sudah meninggalkan Sudah gak bisa diharapkan lagi Iya toh Tanya Sugeng Siti terkejut mendengarnya Maksudnya apa mas? Tanya Siti Eh enggak Maksudku kita sudah dewasa Kita juga harus menikah Lalu berjuang dan mandiri sendiri Kita hanya bisa mendoakan bapak yang sudah meninggal Karena kalau kita hanya berpaku kepada bapak Kita gak akan maju-maju Bener toh Ucap Suka Darsim memandangi Siti dengan wajah yang agak bingung Dia tidak paham maksud dari kakaknya ini Wah, lah gitu toh Iya mas Aku sama mbak Siti di Pekalongan Kebetulan tempat kerja aku di restoran Dan pasokan seluruh kebutuhan makanan Dari kamu mas Jelas Darsim Oh ya? Apa nama tempatnya? Siti masih belum menerima dengan apa yang diucapkan oleh kakaknya itu Apa karena dia sudah sukses jadi bisa berkata seenaknya? Nanti juga mas tahu Jelas Darsim Mas, ibu mana? Tanya Siti berusaha mengganti topik pembicaraan Ibu sakit Sakit keras Jelas Uke Indah lillahi Sakit apa mas? Tanya Siti Sakitnya belum diketahui Kadang-kadang dia ngigau gak jelas Kadang juga marah-marah sendiri Mungkin sudah waktunya Jelas Uke Sudah waktunya? Sudah waktunya apa mas? Tanya Siti Meninggal Jelas Uke Siti terkejut mendengar kabar yang tidak mengenakan ini Dia pun tampak curiga Mengapa Sugeng tampak biasa-biasa saja? Tidak ada raut muka perasaan bersalah atau kesedihan Kalian habis ini mau kemana? Tanya Sugeng Kami mau ke rumah ibu Gak sopan rasanya jika tidak nengok Siti Kamu mau ikut? Tanya Sugeng Iya mas Saya ikut apa kata Darsim saja Lagian kami cuti tiga hari kemas Jelas Siti Walah Bagus kalau gitu Sekalian kita reuni keluarga Kebetulan Mas ingin buat mendata nama-nama keluarga ibu Ucap Sugeng Untuk apa mas? Sugeng terdiam sesaat Dia memberikan sesuatu kepada Darsim dan Siti Ini kartu nama mas Barangkali kalian butuh untuk pengiriman bahan makanan atau uang Tinggal menghubungi mas saja Jelas Sugeng Jadi kita akan digirim uang oleh mas Sugeng Tanya Darsim Iya Karena mas gak mau adik-adik mas yang sedang merantok kesusahan Senyum Sugeng Siti dan Darsim tampak bersyukur karena mendapati kakaknya yang perhatian Mereka berdua tidak tahu Bahwa pendataan itu merupakan bagian dari catatan pesukihan Mereka bertiga pun bertolak menuju rumah ibu Sumira Dan dana kepada keduanya yaitu soleha dan juga safari Rumah ibu Sumira Mereka bertiga telah tiba ke halaman lama mereka Tempat bermain waktu kecil yang penuh dengan kenangan dan memori yang indah Begitu juga dengan suasananya yang masih sejuk seperti biasanya Tidak ada kekurangan apapun dalam hal kondisional yang berada di rumah Akhirnya mereka pun memasuki rumah Di dalam rumah Siti dan Darsim terkejut Karena rumah pun tidak ada perubahan sama sekali Tidak ada renovasi pembangunan dan perbaikan warna cat tembok Yang masih itu-itu saja warnanya Bahkan ruang tamu pun masih dengan kursi dan meja yang sama Siti mulai curiga Apakah Sugeng sangat pelit terhadap ibu Bagaimana bisa dia tidak kasihan dengan ibunya sendiri Setidaknya rumah yang sudah mulai lapuk dapat diperbaiki Agar enak dipandang dan ditepati Mas kok temboknya gak pernah dicat lagi Terus kursi-kursi gak diganti-ganti ya Tanya Siti kepada Sugeng Ibu itu keras kepala D Dia menolak semua pemberian yang diberikan oleh mas kepada ibu Padahal tiap bulannya Mas juga selalu memberikan kepada mbak soleha Serta safari Untuk keperluan masing-masing mereka Namun ketika mas mau memberikan kepada ibu Dia menolak keras Jelas Sugeng Emangnya kenapa mas? Kan mas sudah sukses dan banyak uang Tanya Siti Darsim sedari tadi sibuk mencari-cari makanan di ruang makan Dia menemukan berbagai macam makanan yang masih baru Dan tidak pernah disentuh oleh siapapun Mas kok banyak makanan yang gak pernah dimakan ya Kan mubazir Jelas Darsim Siti dan Sugeng pun langsung menuju ke arah ruang makan Memang benar Di ruang makan itu sendiri telah tersaji berbagai macam makanan Yang tidak pernah disentuh Padahal Di rumah itu terdapat soleha dan juga safari Bagaimana mungkin keduanya tidak memakan makanan Yang berada di ruang makan Itu makanan buat ibu yang aku kirim Namun ibu tidak pernah memakannya Mungkin sudah ada beberapa yang telah dimakan oleh mbak soleha Dan juga safari Kalau kamu mau makan Makan aja Ucap Sugeng kepada Darsim Serius mas? Walah Mas Sugeng baik banget Ucap Darsim dengan senang Aneh rasanya jika dipikirkan secara nalar Siti secara spontanitas Merasakan banyak kejanggalan Yang tumbuh pesat dalam diri Sugeng Memang kakaknya yang satu ini Gila akan harta dan tergolong pelit Namun bagaimana mungkin dia bisa sedermawan ini Lalu mengenai ibunya Bagaimana bisa ibu menolak seluruh pemberian Yang telah diberikan oleh mas Sugeng kepadanya Ibu ada di kamar kan mas? Tanya Siti Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari arah depan rumah Mas Sugeng sudah pulang mas? Tanya safari Sugeng dan Siti pun langsung menuju ke arah ruangan depan Sedangkan Darsim masih asik memakan makanan Yang berada di meja makan Eh iya dek Mbak soleha mana? Tanya Sugeng Itu baru turun dari mobil Ngantar ibu periksa Tadi pagi ibu kemat lagi Eh mbak Siti Kapan datang mbak? Mbak pasti datang kesini bareng si kutu busuk itu kan? Tanya safari kepada Siti Alhamdulillah Tadi baru kok sekitar sejaman Kamu kok udah gede banget ri? Gimana sekolahnya? Tanya safari Alhamdulillah lancar mbak Jawab safari Darsim yang mendengar kutu busuk Yang merupakan panggilan kecilnya Langsung berlari ke arah safari Dan langsung memeluknya Buluk? Aku kangen kamu Ucap Darsim sambil memeluk safari dengan eratnya Keduanya memang sangat akrab Buluk itu dalam bahasa Indonesia berarti jelek Safari mendapat sebutan buluk Karena waktu kecil Dia yang paling beda sendiri Dan bisa dibilang paling jelek Safari yang merasa geli dan jijik pun Langsung melepaskan pelukan kakaknya Sekarang aku udah ganteng lho Cewek-cewek aja banyak yang naksir Tapi aku tolakin Jawab safari dengan sombongnya Ketika mereka sedang berbincang-bincang Dan saling melepas rasa rindu Mbak Soleha datang dengan membawa Bu Sumira Yang sedang duduk di kursi rodanya Siti langsung sungkem kepada ibunya Bu, Siti dan Darsim pulang Ibu, baik-baik saja kan? Tanya Siti Bu Sumira tidak menjawab sepatah kata pun terhadap Siti Namun dia langsung menatap ke arah Sugeng Dengan tatapan yang tidak biasa Tangannya mulai diangkat dan mengeluarkan isarat Agar Sugeng segera keluar dari rumah Ibu, kenapa mbak? Tanya Siti kepada Mbak Soleha Nanti aku jelasin, Geng Kamu balik bekerja lagi Ibu tidak suka kamu ada di sini Jelas mbak Soleha Tanpa hormat dan salam Sugeng langsung pergi Namun tetap saja Bu Sumira masih menunjuk-nunjukkan jarinya kepada Sugeng Bu, sudah tidak bagus Jelas Siti Bu Sumira pun meneteskan air mata Sesungguhnya Siti tidak memahami Apa yang dirasakan oleh ibunya Mengenai kelakuan yang baru-baru ini Dilakukan oleh Sugeng terhadap dirinya Sudah ya Tidak usah nangis Aku sudah datang di sini Ibu tidak usah nangis lagi Janyum Siti Akhirnya Mbak Soleha pun membawa Ibu Sumira ke kamar Sugeng tampaknya belum pergi Dia lebih suka menunggu di depan rumah Sambil merokok dan menikmati pemandangan Ibu Sumira pun ditidurkan di atas kasur oleh Mbak Soleha dan Siti Kakinya sangat kaku seperti orang lumpuh Tubuhnya sangat berat Mbak Soleha dan Siti sekuat tenaga untuk mengangkat tubuh Ibu Sumira Kamu baru datang Bagaimana di pekalongan? Enak Tanya Mbak Soleha Baru sejaman Mbak Ya seperti itu loh Mbak Merantaukan gak selamanya enak Betul toh? Jawab Siti 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 Masmu itu loh Sudah sukses Sudah kaya Kamu gak ingin Kerjaan di Mas Sugeng kok? Tanya Mbak Soleha Siti hanya terdiam ketika Mbak Soleha mengenawarkan pekerjaan untuknya Mbak Soleha menganggap bahwa Mas Sugeng ini merupakan tumpuan Yang bisa diharapkan dalam keluarganya Terlebih lagi dalam permasalahan materi Siti masih belum tahu bagaimana asal-usul Mas Sugeng Dapat sukses dengan waktu yang sangat cepat Kamu berapa hari di sini T? Tanya Mbak Soleha Tiga hari Mbak Ucap Siti Mbak Soleha masih membereskan kamar Bu Sumira yang berantakan Ibu itu selalu nolak atas pemberian yang diberikan oleh Mas Sugeng Baik berupa makanan ataupun uang Entah apa yang dipikirkan ibu terhadap Mas Sugeng Kayaknya ibu memang tidak suka dengan apa yang telah dicapai oleh Mas Sugeng Ucap Mbak Soleha Memang kenapa Mbak? Biasanya ibu bangga Kok ibu malah menolak semua pemberian? Tanya Siti Kata ibu Mas Sugeng telah melakukan pesukihan Padahal belum tentu toh Siapa tahu Mas Sugeng telah bekerja keras mati-matian Demi menghidupkan keluarga Jelas Mbak Soleha Pesukihan? Tanya Siti Namanya juga manusia Belum sukses selalu dihina dan dicacimaki Setelah sukses dituduh pesukihan Manusia itu membingungkan toh Makanya jangan terlalu banyak berharap berhadap manusia Nanti yang ada Kamu selalu sakit hati Jelas Mbak Soleha Siti terdiam Dia memandangi wajah ibunya yang pucat itu Dengan rasa kasihan Tapi memang gak ada salahnya Tombak Kalau ibu bilang begitu Lagian Mas Sugeng itu tidak pernah memberitahu kepada kita semua Dari mana dia bisa sukses dengan cepat Jelas Siti T, kamu percaya apa yang dikatakan ibu? Ibu itu sudah tua Seharusnya bersyukur kalau punya anak yang sudah sukses Kok ada ya? Orang tua yang berpikiran buruk terhadap anaknya Jelas Mbak Soleha Orang tua itu hatinya perasa Mbak Bukan hanya perasa Tapi mereka juga memiliki pahit dan manisnya kehidupan Yang penting Kita prioritaskan untuk kesembuhan ibu Jelas Siti Mbak Soleha keluar sebentar untuk mengambil makanan yang berada di dapur Sedangkan Siti Dia masih memandangi wajah ibunya dengan rasa kasihan Bu Apa benar Mas Sugeng melakukan pesukihan Ucap Siti Darsim sedang berada di meja makan Dia belum puas juga untuk memakan makanan yang telah disediakan di meja makan Bersamaan dengan itu Mbak Soleha lewat Kamu lagi apa Sim? Tanya Mbak Soleha Ike loh mbak Jeruknya gak dimakanin Kasian mbak Ubazir Jawab Darsim Jangan dimakan Ini punya ibu Jelas Mbak Soleha sambil mengambil bekasan jeruk yang dimakan oleh Darsim Loh katanya ibu gak mau makan Tanya Darsim Kata siapa? Udah jangan diambil Apa-apa di rumah ini Semua milik ibu? Teriak Mbak Soleha Namun Darsim tetap menolaknya Terjadilah pertengkaran antara keduanya karena perihal makanan Darsim pun menyenggol makanan hingga terjatuh ke lantai Kamu kenapa Sim? Kurang makan di berantauan po Teriak Mbak Soleha Siti yang mendengar suara teriakan Mbak Soleha langsung menuju ke arah ruang makan Ada apa mbak? Siti terkejut ketika banyak makanan yang terjatuh di lantai Tanpa banyak lama Darsim pun mengambil makanan itu lalu berlari ke arah depan rumah Sim balikin makanannya itu punya ibu Teriak Mbak Soleha Mbak sudah sudah cuma jeruk satu aja Joko Ucap Siti Mbak Soleha langsung mendekati Siti dengan tatapan yang tajam Apa? Cuma jeruk satu? Tanya Mbak Soleha Iya mbak Cuma satu kok Nanti aku ganti jeruknya mbak Ucap Siti Mbak Soleha memegangi kepalanya Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan olehnya terhadap Siti dan Darsim Siti yang melihat tingkah aneh kakak perempuannya itu menjadi bingung Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh mbak Soleha Sampai-sampai jeruk itu tidak boleh dimakan Mbak Tiba-tiba Safari dan Mas Sugeng masuk Ada apa mbak? Tanya Mas Sugeng Lihatlah Ucap Mbak Soleha dengan wajah sedih Mbak Kok bisa-bisanya mbak bikin kacau? Ucap Safari Dek Kok kamu ngomong gitu? Mbak datang jauh-jauh loh dari pekalongan buat jenguk kalian sama ibu Kok kamu udah berani bilang gitu sama mbak dek? Tanya Siti kepada Safari Safari langsung menggenggam tangannya Namun Mas Sugeng langsung menahan tangan Safari Sudari Ini mbakmu Jelas Sugeng Jangan sampai tanganku Pukul tubuhmu mbak Ucap Safari Darsim yang melihat pertengkaran seluruh saudara-saudaranya Hanya bisa berdiri di depan pintu Dia tidak mengerti Bagaimana bisa sifat saudara-saudaranya Langsung berubah total Dengan jarak beberapa bulan Ditinggal di perantauan Ti Kamu sama Darsim Menginap di rumahku ya? Tanya Mas Sugeng Siti menatap wajah mbak Soleha dan Safari Yang sudah berbeda dari yang dikenalnya selama ini Siti pun langsung meninggalkan mereka berdua Dengan wajah kesal Safari ingin mengertaknya Namun Sugeng menghalangi langkahnya Jangan emosi Belum waktunya Ucap Mas Sugeng Mas Bagaimana ini? Tanya mbak Soleha Sabar Tarik ulur saja dulu Biarkan Siti dan Darsim tinggal di sini Malam ini Kita jalankan ritualnya Jelas Mas Sugeng Di antara ketiganya merupakan terdapat sebuah persekutuan Yang pernah menandatangani kontrak terhadap sosok ratu ular Yang disebut-sebut sebagai bagian dari pesukihan ini Ingat Tetap layani ibu seperti biasa Aku gak tahu Kapan ratu akan datang Tapi yang pasti Jika malam ini dia datang Kita sudah siap Nanti akan aku beri hasilnya kepada kalian semua Ucap Mas Sugeng Safari dan Soleha mengangguk paham Kini keduanya merupakan bagian dari orang-orang Yang melakukan pesukihan terhadap keluarganya sendiri Siti dan Darsim langsung pergi dari rumah itu Keduanya tampak kecewa dengan sikap saudara-saudaranya Yang tidak menghormati akan kedatangannya Mbak Kita mau kemana Kita mau langsung pulang ke Pekalongan Tanya Darsim Kita nginep di rumah Mas Sugeng dulu Aku masih belum tenang dengan sikap aneh mereka Sepertinya Mereka sedang menyembunyikan sesuatu terhadap ibu Ucap Siti Sugeng mendatangi mereka berdua Siti Darsim Maafkan Safari dan Mbak Soleha ya Kalian kan tahu Kalau itu makanan buat ibu Jadi mungkin mereka berdua gak mau Kalau kalian bersikap seenaknya terhadap sesuatu Yang bukan hak kalian Ucap Sugeng Mas Sebenarnya ibu sakit apa? Tanya Siti Sugeng tidak bisa berkata-kata Sugeng merasa Siti sudah mengetahui gerak-gerik yang membedakan Antara sakit yang nyata dengan sakit karena dibuat-buat Nanti aku ceritakan di rumah Sekarang kita pulang dulu Gak enak Tetangga sudah mulai memandang kita Dengan pandangan yang aneh Ucap Sugeng Baik Mas Semenjak Busumira sakit Sugeng selalu dipandang sebelah mata oleh para tetangga di sekitaran rumah ibunya Kerap kali tetangga berbisik-bisik mengenai sebuah pesugihan Yang baru-baru ini sedang dikerjakan oleh seseorang Mirip dengan Sugeng Pesugihan itu merupakan sebuah pesugihan kontrak Antara dirinya dengan ratu ular Siti dan Darcy mendatangi rumah Sugeng yang besar Rumah sebesar itu Sugeng hanya tidur Makan dan melakukan aktivitasnya sendiri Dan beberapa pembantunya Aku belum menikah Mungkin tahun depan aku bisa menikah Karena itu aku membeli rumah ini untuk keluarga ku nanti Ucap Sugeng Sugeng pun mempersilahkan Siti dan Darcy memasuki rumahnya Memang benar di rumah Sugeng tampak sangat sepi Dinding rumahnya dipenuhi lukisan seorang ratu dengan berbadan ular dan sesuatu yang disebut dan termansyur di pantai utara Nyi Dewi Lanjar Mas ini lukisan siapa Tanya Siti sambil menuju ke arah wanita cantik dengan menggunakan kain karismatik yang berkarisma itu Kebetulan aku suka sekali dengan cerita Dewi Lanjar Ucap Sugeng Dewi Lanjar Tanya Siti Kamu tahu Tanya Sugeng Siti hanya terdiam Lalu pandangannya tertuju kepada sebuah lukisan dengan badan setengah ular Kalau yang ini Tanya Siti Sugeng tidak menjawab pertanyaan Siti Tampaknya Sugeng tidak mengenal siapa yang dimaksud Siti dalam lukisan itu Mas kok diem Tanya Siti Mas juga belum tahu Sepertinya sosok yang ada di lukisan itu Ada hubungannya dengan Dewi Lanjar Jawab Sugeng Darsim masih belum stabil akan kekecewaannya Dia langsung masuk ke sebuah kamar Yang kebetulan kamar itu kosong Mas Darsim gak apa-apa masuk kamar Tanya Siti Ya gak apa-apa di Kan adik mas juga Masa mas ngelarang Ucap Sugeng Siti Sebelumnya minta maaf mas Minta maaf karena apa Tanya Sugeng Barangkali Siti punya salah mas Apalagi kedatangan Siti dan Darsim Kurang sopan dan mengenal di hati mas Dan juga yang lainnya Jelas Siti Sugeng hanya tersenyum Dia pun berjalan menuju dapur Untuk mengambil makanan Semuanya memang telah berubati Kita hidup dengan susah payah Dan berjuang matematian Agar mampu bertahan hidup Jelas Sugeng Namun semua itu berbeda Jika kita dihadapkan dengan orang yang salah Mereka yang tidak mengerti Akan arti hidup bahagia sebenarnya Hidup itu hanya sekali Jika memang sudah tidak layak hidup Untuk apa diperjuangkan Ucap Sugeng Perkataan Sugeng ini membuat Siti terjengang Siti belum tahu apa arti Dari jika memang sudah tidak layak hidup Untuk apa diperjuangkan Sugeng menyerahkan makanan kecil kepada Siti Ini memang aku beli dari hasil kerja kerasku Dan memang diperuntukkan Untuk tamu Makanlah Senyum Sugeng Siti pun memakan makanan itu Rumah Bu Sumira Cepatri bereskan Kita gak mau kan Kalau nanti malam ratu datang Kita belum siap-siap Jelas mbak Soleh Mbak Ratu datang malam ini Tanya Safari Iya Mas Sugeng sendiri yang bilang Aduh mati aku Mana ibu belum siap untuk mati Ucap mbak Soleh Maksudnya mbak Tanya Safari Kalau ibu mati sekarang Kondisinya lagi kurang bagus Ada Darsim dan juga Siti Pasti mereka mengira kita menggunakan pesukian Jelasnya Iya juga ya mbak Terus bagaimana Tanya Safari Udah kamu lanjutkan aja dulu Sembari kita nunggu masuk Aku siapkan kamar untuk ratu dulu Ucap mbak Solehat Di dalam rumah Bu Sumira Terdapat sebuah kamar khusus yang terkunci Kamar itu dipenuhi akan kelambu dan bunga-bunga di sekeliling latainya Atmosfer kamar seketika berubah Seperti berada dalam kamar seorang ratu Yang penuh akan karisma Solehat memandangi sekeliling kamar Yang tampak menyeramkan Hawa merinding seketika tumbuh Dan mengalir deras dalam tubuhnya Seakan-akan dia sedang berada di hadapan sang ratu sungguhan Solehat pun langsung keluar kamar ketika serasa telah selesai semua Oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya